Baiklah, kalau sebelumnya kita sudah belajar untuk git ya, sebetulnya git itu hanya untuk yang lokal Nah sekarang kita melanjut ke git yang remote atau yang online Atau lebih familiar disebut git yang remote Caranya adalah, pertama kita buka repository baru Ada dua cara untuk membuat repository baru Pertama adalah kita buka github kita Kemudian klik tombol icon plus ini Kemudian pilih new repository Atau teman-teman bisa juga tuliskan langsung Asalkan kita sudah login ya, misalnya ini saya tutup Nah ini, jadi kita tidak perlu lagi ke githubnya dulu Kemudian plus new repository Nah tidak perlu, bisa teman-teman gunakan linknya yaitu repo.new Nah jadi akan sama diarahkan ke sini gitu ya Nah lalu disini kita buat repository name-nya Atau untuk projectnya namanya apa Misalnya disini saya tulis repository ini namanya public Jadi ini contoh untuk yang public repository Kemudian public, ini deskripsinya silahkan diisi aja Ini adalah repository public Dan tipenya public, ada dua public dan private Kita pilih public dulu Nah karena kita sebelumnya sudah ada file di lokal Maka disini kita tidak perlu meng-inilisnya Inisial place lagi repository-nya gitu ya Jadi biarkan aja kosong, kemudian kita create repository Nah muncul seperti ini Lalu disini ada dua pilihan HTTPS dan SSH Teman-teman pilihan SSH-nya ya Kemudian ada dua metode juga disini Ada tiga bahkan ya Ada import, kemudian push existing repository Kemudian bikin repository Karena kita repository-nya tidak dari awal Maksudnya kita sudah buat Di video sebelumnya kita sudah membuat repository lokal Maka kita menggunakan cara yang kedua disini Kita copy satu persatu Ingat disininya kita copy-nya di dalam project kita ya Dan di tempat lain Enter Oke kemudian Selanjutnya Kita ubah nama branch-nya dari master ke main Ini dilakukan semenjak GitHub diakuisisi oleh Microsoft ya Jadi untuk menghilangkan Menciptakan identitas baru Bahwasannya GitHub ini sudah dipegang oleh organisasi yang baru Yaitu Microsoft Maka Mulai Menggembung-gemburkan Nama branch utamanya itu adalah main Bukan master lagi Oke kemudian kita push Ada user to inconecating Kita pilih yes Sudah berhasil katanya Kita refresh Nah maka file yang ada di lokal Itu sudah ada di online sini Tuh ya Kelihatan ini ada filenya apa aja Pertama .txt Isinya hanya satu baris Lalu ada pun komitannya Kita bisa dilihat Kembali lagi ke directory utamanya Kemudian ada sini pilih listing komitnya Seperti itu Seperti itu Oke Lalu Kita coba lakukan perubahan lagi Ini kita coba edit lagi Ini adalah Baris Kedua Kita save Nah selanjutnya adalah Yang dilakukan Ini saya clear dulu Supaya bersih ya atasnya Selanjutnya adalah Tinggal git add Komit Add Komit Add Komit Pull dan push Gitu aja Ini kita sudah melakukan perubahan tadi ya Kita cek git status Oke ada perubahannya ini Ingin dilihat Git div Nah kita lihat Perbedaannya Ketika ada status perubahan Kalian pengen lihat perbedaannya apa Teman-teman bisa gunakan Git div disini Untuk melihat perubahannya ya Nah pada perubahan pertama Ada di file yang Namanya pertama .txt Ada No new line at end of file Katanya Inilah perubahannya lah ya Intinya Oke kalau gitu Selebihnya tinggal Git add dan commit gitu ya Git add Titik lagi aja Git commit Kemudian nama commitnya Misalnya Update Pertama .txt Gitu Nah kalau kita refresh lagi disini Refresh Nah commitnya belum ada Kalau kita buka ini Nah ini masih berbeda dengan yang di Lokal kita Lokal kita sudah muncul Baris kedua tulisannya Di remote Belum Maka kita Setelah melakukan commit Kita lakukan push kembali Oke Kita refresh ini Balik lagi dulu ke repositorynya Nah muncul Ada dua commit sekarang Yaitu Commitnya ada Ini yang pertama Tambah file pertama Kemudian ada commit update Pertama .txt Kita lihat perbedaannya apa Perbedaannya ini Isinya Maka Pertama .txt Ini pun Ini sudah Berubah Sesuai dengan yang di Lokal Kita Oke Gitu ya Jadi itu tentang Push ke repository Yang remote Dan ini yang versi publicnya Tidak ada bedanya juga Kalau teman-teman Untuk repository Yang private Kita contohkan di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton